Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah, saya doain biar cepat dipanggil Allah Panggil jadi tamu Allah Mau enggak bu? Mau banget, mau aja Biotnya punya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wala hawla wala kuwata illa billah amma ba'lu Hadratil mukarramin wal mukarramat Tara bapak dan ibu Wabil khusus yang sama-sama kita muliakan Tamu Allah dan tamu rasulullah Bapak Kajum dan ibu Aina Yang insya Allah tanggal 29 Januari 2024 Beliau akan berangkat memenuhi undangan Allah Kita doain bu Bapak Kajum Halaman membawa umrah mabrurah Amin ya Rabbah Yang juga sama-sama kita hormati guru kita yaitu guru Hamid Guru kita Ustazah Zubaidah Ustazah Lani Dan juga Bapak Calon Dewan Bapak Ajit Hussein dan istri Kita doain bu biar menang Amin Kalau menang kita diumrohin gratis Amin Tujuh gak? Tujuh gak? Tujuh Tujuh banget gak? Biaran apa Dewan ya? Insya Allah Ya kita dengarin nih istrinya ini Tuh Insya Allah bu Nunjuk bu yang pengen diumrohin Amin ya kesini Hitung-hitung ya Alus bu segin ma'alus ya Itu di depan lu masih luas Anak sahabat bu Para bapak dan ibu Hadirin dan hadirah sekalian Alhamdulillah hari ini Kita hadir di rumah Bapak Kajum dan ibu Aina Senang gak bu? Senang Girang gak bu? Insya Allah bu ya Kalau senang Kalau girang Kapan-kapan gantian Bapak ibu yang berangkat kesana Sekarang mah amin aja dulu Amin aja dulu ya Ya jangan kobul dulu Jangan Amin Jadi nama saya Nur Anwar Bukan Nur Anwar Kobul Bukan ya Para bapak dan ibu Hadirin dan hadirah sekalian Kenapa Bapak Kajum dan ibu Aina Pergi umrah bu Yang pertama Karena bapak Kajum dan ibu Aina Menjalankan perintah Allah Jadi bapak Kajum ini Bukan perintah sembarang perintah bu Tapi perintah Allah Kata Allah Kata Allah Wa atimmul hajja wal amrata lillah Bapak Kajum ibu Aina Sempurnakan ibadah umrah kamu Semata-mata karena Allah Tuh Pesan pertama ya Jadi Bapak Kajum ibu Aina Jangan karena yang lain Jangan Pergi umrah Niatin karena Allah subhanahu wa ta'ala Kalau perintah Allah Bapak ibu sekali ya Perintah Allah itu Sangat penting Beda dengan perintah yang lain Jadi Bapak Kajum ibu Aina Menjalankan perintah Yang sangat penting Kalau penting bu Semuanya berpahala Hari ini berpahala enggak bu Pahala Besar apa ke sedikit Besar Jadi Bapak Kajum ibu Aina Belon berangkat aja Baru hari ini Ini pahalanya besar Kenapa Bapak ibu sekalian Hari ini pahalanya besar Dari awal tadi Bapak ibu sudah baca Ayat Al-Quran Sudah baca Ratibul Haddan Sudah baca Maulin Nabi Betul enggak bu? Apa kata Ratibul Haddan Ibu sekalian Bismillahilladzi Layadurru Maasmihi Syai'un fil ardi Walafissama Wahuassami'un Jadi dengan Bismillah ajabu Layadurru Enggak ada Malapetaka Enggak ada Kesusahan Enggak ada Kesulitan Baik kesulitan Di dunia Di ardi Di bumi Maupun kesulitan Di langit Ya Bapak Kajum ibu Aina Nanti akan naik Enggak bu ke langit Naik Naik pesawat Ya Nengok ke kiri Awan muluk Nengok ke kanan Awan muluk Nah ini pun di tengah-tengah Awan ya Kalau bukan Karena Bismillah Bu Karena Allah Selamat Enggak Enggak akan Pernah selamat Makanya Niatin Berangkat Umroh Karena Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian yang kedua Ya Pak Kajum Bu Aina Berangkat Umroh ini Karena ingin Bertemu Dengan Baitullah Dengan Ka'bah Dari Gabus Ka'bah Dekat Apa jauh Bu Jauh Harus naik kapal dulu Bu Besok Bapak Kajum Bu Aina Ka'bah Di depan Mata Bapak Kajum Yang selama Yang selama ini Kalau Solat Yang selama ini Kalau berdoa Ka'bah jauh di depan mata Besok 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 Ka'bah di depan mata Percis Makanya Orang-orang Yang datang Kedepan Ka'bah Suruh Ngapain Bu Pertama Toaf Tuh Pertama Toaf Yang harus Dikerjakan Ya Kenapa Bapak Ibu Sekalian Karena Ibadah Toaf Itu Ibadahnya Para Malaikat Ibadahnya Para Nabi Bu Bu Kalau di dunia Manusia Toaf Di depan Ka'bah Kalau di Atas Langit Bu Malaikat Toaf Namanya Baitul Makmur Kalau di Mekah Baitullah Kalau di dunia Apa nih Di dunia Namanya Baitullah Kalau di Langit Namanya Baitul Makmur Siapa yang Toaf Di Baitul Makmur Bapak Ibu Sekalian Malaikat 70 Ribu Malaikat Setiap Hari Gak pernah Berhenti Toaf Nabi Adam Dulu Waktu Masih Di Surga Ngeliat 70 Ribu Malaikat Tawak Di Baitul Makmur Ya Kemudian Ketika Nabi Adam Diturunin Ke dunia Nabi Adam Rindu Melihat Para Malaikat Tawak Di Baitul Makmur Kata Allah Bangun Ka'bah Di dunia Maka Nabi Adam Membangun Ka'bah Yang ada Di Mekah Makanya Makanya Kata Allah Inna Awala Baiti Wudi Alin Nasi Bibak Kata Mubarakah Jadi yang pertama Kali Dibangun Untuk Manusia Itu Baitul Yang berada Di Mekah Untuk Manusia Dan itu Yang membangun Nabi Adam Ketika Ketika Sudah Dibangun Maka Nabi Adam Melakukan Tawak Bacaannya Sama Seperti Bacaannya Para Malaikat Ketika Tawak Apa Bu Subhanallah Hai Bu Wa La Ilah Ayo Semangat Wallahu Akbar Wallah Hawla Wallah Kuwata Satu kali lagi Subhanallah Alhamdulillah Bisa Mbak Wallah Hanyi Lahu Mantap Wallahu Akbar Wallah Hawla Wallah Kuwata Hanyi Lahu Satu kali lagi Bu Biar ganjil Subhanallah Wallah Alhamdulillah Walah Ilah Wallah Wallah Akbar Wallah 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 Kuwata Ilah Billah Nah ini Pak Kajum ya Dengan Bu Aina Besok Kalau Sunnah Membaca Itu Pokoknya Tujuh Putaran Bacanya Apa Tasbeh Sama Bacaannya Dengan Par Malekat Yang Ada Di Baikul Makmur Jadi Malekat Bu Di Atas Ada Namanya Baikul Makmur Dari Baitul Makmur Bu Lurus Ke dunia Itu Ka'bah Jadi Dari Ka'bah Itu Sampai Ke Atas Langit Ke Baitul Makmur Itu Lurus Lurus Ya Maka Kalau Manusia Toab Di Ka'bah Malaika Toab Di Baitul Makmur Dan Besok Bapak Kajum Ibu Aina Akan Melakukan Pekerjaannya Para Nabi Pekerjaannya Para Malaikat Ya Karena Itu Ibadah Umrah Nilai Pahalanya Besar Karena Akan Ketemu Dengan Baik Tullah Ya Makanya Orang Ketika Nyampe Depan Ka'bah Disuruh Apa Tuaf Kemudian Bapak Kajum Dan Ibu Aina Nanti Kalau Naik Ke Bukit Sofa Ketika Sa'i Dari Bukit Sofa Kemar Wak Banyakin Doa Doa Tentang Keduniaan Ya Pengen Anaknya Kaya Semua Pengen Anaknya Sukses Semua Pengen Anaknya Berhasil Pengen Anaknya Bisa Nyabak Naik Ke Bukit Sofa Naik Ke Bukit Marwah Doa Ya Buktinya Siapa Bu Siti Hajar Istri Nabi Ibrahim Ibunya Nabi Ismail Jadi Seorang Ibu Ibu Siti Hajar Ketika Anaknya Kehausan Bu Pengen Minum Nyari Air Di Mekah Waktu Itu Nggak Ada Mata Air Nggak Ada Tertumbuhan Nggak Ada Naik Siti Hajar Ke Atas Bukit Sofa Berdoa Memanjatkan Doa Angkat Tangan Sambil Menangis Turun Ke Bukit Smerwah Sampai Tujuh Kali Balik Allah Kobul Doanya Keluarlah Mata Air Zam Zam Tubuh Jadi Mata Air Zam Zam Itu Ibu Sekalian Keluar Berkat Doa Siti Hajar Maka Besok Pak Kajum Dan Bu Aina Kalau Pengen Doain Anak Anak Biar Pada Sukses Hidup Di Dunia Naik Ke Atas Bukit Sofa Naik Ke Atas Bukit Marwah Doain Doa Orang Tua Tidak Allah Tolak Tuh Ya Besok Anak-anaknya Boleh Tulis Surat Tulis Doa Kalau bisa Baca Bacain Nanti Di tempat Tempat Mustajak Baca Doa Titipan Anak Gak Apa-apa Ibu Sekalian Hari Ini Sekarang Ini Biarin Saya Baru Bisa Nitip Doa Doang Tulisan Saya Nyampe Ke Depan Kak Tulisan Saya Nyampe Di Atas Bukit Sofa Gak Apa-apa Sekarang Baru Tulisannya Yang Nyampe Besok Tahun Depan Insya Allah Yang Nulis Nyampe Berdoa Langsung Di Depan Kak Tuh Bu Jadi Jangan Pernah takut Ya Jangan Pernah Putus Asa Haji Umroh Murni Undangan Allah Nanti Bapak Kajun Lihat Ketika Toa Banyak Orang Kaya Yang Datang Banyak Banyak Juga Bu Orang Yang Miskin Datang Kedepan Kaabah Banyak Banyak Karena Haji Dan Umroh Tidak Melihat Dia Kaya Atau Dia Miskin Dia Pejabat Atau Rakyat Biasa Dia Banyak Duit Atau Tidak Punya Duit Kalau Allah Udah Undang Bu Datang Tuh Alhamdul Ini Barang Pakajum Besok Ya Itu Ada 20 Orang Yang Gratis Bu Umroh Digratisin Amat Kantornya Enak kan Jadi Tahun Depan Di Agustus Besok Pak Dewan Kalau Bulan Agustus Udah Jadi Ya Udah Bertengger Ya Bertengger Di Kantor DPRD Jadi Agustus Depan Saya Datang Kesini Saya Udah Ceramah Apa Ratip Lagi Berangkat Bareng Pak Dewan Amin Ya Bu Mau Enggak Bu Masa Kita Doain Sekarang Ya Kagak Jadi Ya Esok Nitip Nih Sama Pak Kajum Pak Kajum Pokoknya Saya Mohon Tulis Saja Pak Dewan Tulis Nanti Dia Suruh Baca Pak Kajum Kalau Kaga Nitip Sama Saya Kalau Saya Ada Merah Merah Cuman Ya Ya Bu Ya Kalau Pas Saya Buka Amplop Dari Pak Dewan Nitipan Doa Katanya Ya Pas Saya Buka Ada Pokoknya Khusus Doa Dari Pak Dewan Jangan Lupa Yang Merah Merah Berapa Kalau Doanya Dua Berarti Dua Alhamdulillah Bu Ya Lalu Doa Dewan Kena Mahal 38 Juta Kalau Nitip Cuma Berapa 2 Juta Murah Mahal Pak Dewan Mau Yang Murah Mahal Ya Insyaallah Mudah-mudahan Kita doain Emang Bagusnya Bagusnya Pak Dewan Berangkat Bareng Berdoa Langsung Di sana Bagusnya Kita Tinggal Bantuin Dorong Mumpung Pak Dewan Besok Berangkat Pak Kajum Masih ada Sisa 8 Seat Lagi 8 Seat Lagi Ayo Pak Kajum Pak Kajum Pak Dewan Ayo Tinggal 8 Seat Masih ada Berapa Hari Lagi Kedepan Ilokan Masa Kaga Ketemu Para Bapak Hadirin Dan Hadir Sekalian Itu Pesan Yang Kedua Pesan Yang Ketiga Bapak Kajum Dan Ibu Aina Kenapa Berangkat Umroh Ibu Sekalian Karena Orang Umroh Itu Menghapus Dosa Pak Kajum Bu Aina Kira-kira Banyak Dosanya Bu Banyak Dosanya Enggak Bu Kalau Kita Merasa Banyak Dosa Bapak Ibu Sekalian Datang Ke Mekah Minta Ampun Sama Allah Allah Ampun Gak Gak Dosa 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 Sekalian Mati Tidak 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 Bu Ya Maren Tetangga Saya Buk Tidak Sakit Lagi Umurnya Baru 46 Ya Lagi Tidur Tiduran Kata Kata Anaknya Makanya Senyak Tidur Ngorok Gitu Ya Padahal Sudah Sekarotil Maut Tuh Buk Pakai Sakit Jadi Mati Sekarang Ibu Tidak Nunggu Tua Tidak Nunggu Sakit Kalau Malaikat Israel Datang Cabut Nyawa Kita Ya Kira-kira Kalau punya Mobil Baris Di bawah Enggak Kalau mati Kontrakan Baris Di bawah Enggak Kebunnya Lebar Di bawah Enggak Bininya Cantik Di bawah Enggak Lakinya Ganteng Di bawah Enggak Yang Di bawah Apa Bu Pinter Semuanya Terpulang Pulang Bu Ya Ke rumah Lihat Di bawah Kasur Kira-kira Duitnya Masih ada Apa Ya kan Orang dulu Kalau nyimpen Duit Di mana Kalau Kaga Dikut Orang dulu Kalau kita Menter Di teman Inyak Kita Dingerogoh Dulu Sekarang Sudah Enggak Ada Yang Digutang Adanya Digesek Doang Jadi Nanti Pulang Ibu Sekarang Lihat Ya Allah Buat Apa Saya Punya Banyak Harta Ya Allah Buat Apa Saya Banyak Punya Kendaraan Kontrakan APM Baris Kalau Sampai Hari Ini Saya Belum Nyabat Ke Rumah Ya Allah Ya Makanya Jangan Pernah Takut Bu Walaupun Disini Tukang Main Wadon Ya Berangkat Ke Mekah Jangan Takut Dibalas Jangan Dulu Saya Ada Tuh Bu Ya Maki Aki Berangkat Lagi Nangis Aja Takut Saya Tanya Ki Ngapa Takut Baik Bukan Begitu Kata Ustadz Saya Udah Berapa Wadon Saya Tidur Lupa Masya Allah Ki Aki Ya Masih Nidurin Wadon Baik Ya Saya Takut Disona Dibalas Katanya Kata Saya Ki Nanti Pas Nyampe Dijedah Solat Sunnat Taubat Serahkan Semua Sama Allah Ya Allah Saya Datang Kemari Emang Bawa Dosa Dosa Saya Sekimin Ya Allah Sekimin Sealahin Gambreng Banyak Ya Allah Ampuni Dosa-dosa Saya Ya Allah Bersih Bersih Allah Hapus Maka Kalau ada Orang Pergi Haji Pergi Umrah Ulang Mati Jaminan Apa Syurga Kira-kira Pak Kaju Mau begitu Nggak Ya Pengennya Mau umur Panjang Nggak Apa-apa Ibu Sekalian Umur Kita Panjang Tetapi Rasul Umur Panjang Dalam Taat Kita Kepada Allah Dan Kepada Rasul Lullah Nah Ibu Sekalian Orang Pergi Umrah Karena Ingin Menghapus Dosa Jadi Dosa Sebesar Apapun Selama Kita Bertaubat Pasti Akan Allah Ampuni Jadi Jangan Takut Punya Dosa Banyak Jangan Takut Pergi Kemana Kemekah Nggak ada Nggak ada Nggak dibalas Nggak ada Nggak ada yang dibalas Di sana Justru Orang Pergi Haji Orang Pergi Umrah Dosanya Diapain Dihapus Hapusin Maka Pak Kajum Insyaallah Niatnya Karena Allah Berangkat Kemekah Pulang Lagi Ke Indonesia Dosanya Apa Habis Kalau Niatnya Apa Lillahi Ta'ar Para Bapak dan Ibu Hadirin Dan Hadirin Yang ketiga Yang terakhir Bu Kenapa Pak Kajum Bu Aina Pergi Umroh Karena Pengen Ketemu Nabi Ya Nanti Pak Kajum Akan Datang Ke Kuburan Nabi Berziarah Kata Nabi Apa Siapa Orang Yang Datang Menziarahi Kuburanku Sama Dengan Dia Menziarahiku Waktu Aku Masih Hidup Jadi Pak Kajum Bu Aina Besok Sama Dengan Ketemu Nabi Waktu Masih Hidup Dan Ruh Nabi Bapak Ibu Sekali Bangkit Melihat Siapa Umatnya Yang datang Menziari Kuburannya Apa Kata Nabi Manzara Kobri Wajabat Lahu Syafa'ati Siapa Orang Yang Menziarahi Kuburanku Maka Aku Wajib Baginya Memberikan Syafa'at Tuh Alhamdulillah Jadi Pak Kajum Besok Sampai Ke Kuburan Nabi Sampaikan Salam Assalamualaika Ya Rasulullah Assalamualaika Ya Habib Nabi Nabi Melihat Siapa Yang datang Kalau Orang Pernah Datang Berziarah Ke Makam Rasul Maka Orang Itu Pasti Mendapatkan Syafa'at Nabi Pertolongan Nabi Makanya Mahal Mahal Biayanya Mahal Pergi Umrah Berangkat Karena Pengen Ketemu Ketemu Nabi Ya Bukan Hanya Ketemu Nabi Ibu Sekalian Di Samping Kuburan Nabi Ada Yang Namanya Raudah Taman Surga Di Di Raudah Itu Ibu Pakajum Bu Aina Duduk Di Raudah Solat Di Raudah Berdoa Di Raudah Tanah Raudah Itu Bu Tanahnya Itu Tanah Surga Dan Tanah Yang Pernah Didudukin Oleh Orang Yang Pernah Datang Ke Raudah Dia Akan Menjadi Saksi Di Hadapan Allah Ya Allah Ini Orang Pernah Duduk Di Tanah Surga Bawa Dia Ke Surga Tuh Alhamdul Makanya Pakajum Ya Bu Aina Harus Sehat Biar Bisa Merasain Duduk Solat Berdoa Di Atas Tanah Raudah Raudah Itu Artinya Taman Taman Apa Taman Surga Jadi Kalau Nanti Pakajum Bu Aina Ulang Bu Meninggal Dunia Allah Sudah Kasih Taman Surga Karena Pernah Datang Ke Raudah Di Madinah Al-Munawar Tuh Bu Pengen Enggak Bu Pengen Enggak Pulang Nanti Ke Akhirat Sudah Punya Tanah Sendiri Sudah Cepat Terpulang Buru-buru Lihat Bilang Bapaknya Pak Pokoknya Sebelum Saya Mati Saya Pengen Umroh Biar Bisa Nyabak Di Raudah Biar Bisa Bertemu Dengan Rasulullah Biar Biar Kita Nanti Di Akhirat Bapak Ibu Sekali Ketika Kita Dalam Kadang Kesulitan Maka Nabi Datang Ke Kita Untuk Memberikan Syafa'an Bu Bu Jalan Menuju Surga Cuma Satu Yang Disebut Siroh Apapun Nama Jembatan Tuh Surga Di Sono Jalan Cuman Atuk Nabi Itu Bu Paling Depan Dia Jaga Di Depan Jembatan Itu Siapa Umatnya Yang Diberikan Syafa'an Ini Bisa Tolongin 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 Enak Begitu Bu Nah Ini Pak Kajung Pisah Ayo Berangkat Masuk Jadi Nabi Itu Ibu Sekalian Sudah Berdiri Di Depan Sasak Jembatan Itu Untuk Memantau Siapa Umat Umatnya Yang Layak Diberikan Syafa'an Di Antaranya Orang Yang Pernah Datang Berziarah Kemana Kemakam Bagaimana Dengan Kami Rasulullah Yang Tidak Punya Kesempatan Berziarah Kemakam Nabi Apakah Kami Tidak Mendapatkan Syafa'at Rasulullah Banyak Banyak Dengan Apa Solawat Sebanyak Banyaknya Ibu Pengen Dapat Syafat Nabi Belum Bisa Datang Ke Kuburan Nabi Ya Suruh Banyak Apa Bu Solawat Allahumma Salli Salatan Kamilatau Masalim Salaman Taman Alas Sayyidina Muhammadi Ayyibu Tan Halub Bihil Uqadu Watan Fariju Kurabu Watukadab Bihil Hawaiju Watukadu Bihil Raga'ibu Wahusnul Hawaiju Wa Yustaz Qamamu Bi Wajil Khamarim Wa Ala Alihi Wa Sohbihi Fi Kulli Wa Nafasin Wa Nafasin Mi'adadi Salat Salat apa Itu namanya Bu Ada Pintar Saya kasih Amalan Bu Kalau Pengen Dapat Syafaat Kalau Pengen Segala Urusannya Lancar Lancar Pak Dewan Urusan Lancar Baca Setiap Habis Solat Lima Waktu Sebelas Kali Kalau Proyeknya Besar Kayak Pak Dewan Proyek besar Baca Empat Empat Ribu Empat Ratus Empat Polo Empat Kali Ya Ya Diakini Bu Iya Ya Kalau Pak Dewan Kagak bisa Baca sendiri Undang Orang Lain Baca Barang Barang Seangka Itu Angka Empat Nya Empat Kali Empat Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat Kali Coba Kalau Pak Dewan Yakin Pasti Menang Pasti Menang Undang Saya Jadi Kalau Proyeknya Besar Keinginannya Besar Maka Harus Dikeluarkan Energi Yang Besar Ya Bu Ya Kalau yang Sebelas Mabuk Setiap Habis Sholat Itu Maka Urusan Utang Cere-cere Utang Di warung Ya Ya Allah Biar gampang Utang saya Ya Allah Saya salawatin Aja Begitu Setiap Habis Sholat Berapa Bu 11 Alhamdulillah Datang kemarin Untung Bu Untung Gak Bu Dapat Sholawat Dapat Pahala Dapat Ilmu Dapat Makan Amplop Dapat Amplop Buat Yang terampir Saya Emang Gak Suka Amplop Bu Enggak Isinya Do Jadi Gitu Padewan Mana Padewan Ya Jadi Harus Banyak Kalau Dia Usahanya Berat Maka Hasilnya Juga Apa Berat Gede Gitu Hasilnya Gede Bu Ya Nah Para Bapak Dan Ibu Hadirin Dan hadirah Sekalian Oleh karena itu Mari Sama-sama Kita baca Suratul Fatiha Khusus Buat Pakajum Dan Ibu Aina Biar Allah Kasih panjang Umur Ya Karena kan Urusan Umur Urusan Allah Bu Walaupun Hanya tinggal Beberapa Hari Bu Tapi Kalau Allah Jangan pergi Jangan Jangan Bu Ya Makanya Kita berdoa Biar Pakajum Bu Aina Umurnya Panjang Biar Ngerasain Ibadah Di Masjid Ilharap Yang kedua Niatin Pakajum Bu Aina Biar Sehat Walafi Tadi Udah Cerita Katanya Kalau Suka Pipis Saya bilang Pakajum Besok Bawa Pempes Pempes Yang Sempak Bu Kemarin Waktu Di bulan Agustus Saya Umrah Karena Saya Dioperasi Bu Jadi Operasinya Di Pantar Operasi Orang Kayak Bu Bisul Bisul Ya Kata-kata Orang Miskin Kalau Bisul Miskin Bu Ya Jadi Operasi Orang Apa Kayak Operasinya Bisul Bu Cuma Ampe Tiga Bulan Ampe Awaya Gini Belum Tapi Sembuh Jadi Umrah Kemarin Saya pakai Pempes Enak Bu Lega Ya Kagak Pakai Sempak Lagi Pempes Kalau Pengen Pipis Di situ Pakai Ikhrom Nanti Ikhrom Kita Nggak Kena Kencing Pipis Mulu Pakai Pempes Dari Rumah Nggak Apa-apa Kalau Nanti Keburu Buru Nampai Depan Toilet Ngantri Ya Kan Pengen Nenek Nenek Pengen Ribet Tipis Di mana Di Pempes Biarin Ya Ada Di Pesawat Masuk Nanti Kalau Masuk Toilet Pesawat Bu Nanti Saya Ajarin Mana Yang Buat Mencet Air Angat Air Dingin Mana Yang Buat Cebok Mana Gayungnya Malah Gayungnya Boleh Kalau Uzur Kan Uzur Kan Iya Kalau Normal Enggak Boleh Iya Kena Dam Babe Ini Termasuk Kayak Saya Uzur Nenek Tes Tes Gitu Kan Bukan Hanya Gak Sah Ibadahnya Tapi Kain Ihrom Jadi Kena Najis Kalau Dia Pempes Kan Tetes Kedalam Apa Pempes Kalau Orang Itu Uzur Boleh Makanya Bapak Bapak Kalau Pengen Umrah Pengen Pempes Uzur Aja Dulu Mendingan Jangan Kan Gitu Iya Enakan Kagak Pake Pempes Bapak Ibu Sekalian Bapak 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 Gak Pake Ples Globar 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 Adem Gitu Ya Kan Ada Sempak Apa Sempak Ikhrom Saya Suka Ditanya Ustadz Boleh Gak Pake Sempak Ikhrom Boleh Dengan Syarat Sempak Nggak Boleh Berjahit Kayak Orang Dulu Namanya Oto Kenal Oto Bu Ya kan Tinggal Gitu Ya Kalau Oto Bu Bayi Kan Kagak Jalan Pahannya Nggak Lecet Tapi Kalau Aki Aki Pake Oto Dipake Sa'i Jalan Pada Ledes Ya Karena Jalan Saya Pernah Nyoba Soalnya Pake Oto Itu Bu Lepas Besok Ngegang Kita Orang Namanya Ledes Kata Sudah Bapak Bapak Udah Nggak Usah Pake Oto Nggak Pokok Sempak Pokoknya Diblack Aja Masih Jatoh Kagak Itu Ya Ya Udah Jangan Sona Sona Bu Udah Ajan Ya Mari Sama Sama Kita Baca Surat Al-Fatihah Mudah Mudahan Semua Apa Yang Kita Niatkan Allah Kabul Allah Ijabah Al-Fatihah Yang kedua Ibu sekalian Kami mohon Dibaca Surat Al-Fatihah Ya Sip Yang besok Merangkat Masih ada Delapan Lagi Saya mohon Mudah-mudahan Allah Sempurnakan Ya Allah Giring Siapa aja Yang mau ikut Berangkat Bareng-bareng Biar Sempurna Karena Kalau Kaga Ketutup Bu Saya Rugi Satu Sitnya Lima Juta Yang Saya Sudah Dpein Berarti Lima Kali Delapan Berapa Bu Empat Puluh Juta Alus Padewan Ma Karena Saya Mohon Doanya Biar Berangkat Allah Yang Menyempurnakan Kalau Niatin Saya selalu Bilang Gitu Kemarin Di rumah Pak Ibu Amsar Pak Pak Haji Amsar Haji Haji Misar Haji Misar Saya bilang Ayo Baca Pak Tehah Mudah-mudahan Saya balik Lagi Ke gabus Benar Balik Lagi Ke gabus Sekarang Bapak Ibu Niatin Buat Tiri Bapak Ibu Masing-masing Ya Allah Dengan Karamah Mu'jizat Suratul Fatehah Undang Saya Ya Allah Untuk Jadi Tamumu Tugas Kita Minta Doang Udah Minta Aja Nanti Allah Yang Menjawab Permintaan Kita Jangan Pernah Bosan Minta Ayo Renungkan Dalemi Hayati Fatehah Ini Ya Allah Undang Saya Untuk Menjadi Tamumu Alaha Dini Wa Kullin Niatin Saliha Wailah Hadratin Nabi Al Fatehah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Al-Qiomiddi Iyakan Abu Dua Iyakan Nasta'inuh Dinas Suratul Mustaqim Suratul Ladina Ananta Alayhim Al-Mantub Alayhim Al-Talin Amin Ya Mudah-mudahan Bu ya Bulan depan Tahun depan Saya balik lagi ke sini Ke gabus Ada yang berangkat Bu ya Alhamdulillah Ibu sekalian Pak Kajum Sama Bu Aina ini Saya besok berangkat Ada dua paket Bu Hotel Bintang 5 Mah Hotel Bintang 3 Ya Hotel Bintang 5 Itu Bu Yang hotel Ada jamnya Butuh Pernah tau kan Yang gue Pokoknya Depan Masjid Ilharum Percis Ada jamnya Itu Hotel Bintang 5 Besok Pak Kajum Itu akan Merasain di situ Luar biasa Hotelnya Paling enak Paling terdepan Makanya Waktu lagi Daftar Saya tanya Pak Kajum Mau Bintang 5 Mau Bintang 3 Ya Ya Kak Kisah udah besakit Katanya ustaz Sudah Bintang 5 Ya Ngapain ada duit Pakai Bintang 3 Ya Apalagi Bintang 7 Bu Pusing Alhamdulillah Pak Kajum Besok Ambil yang Bintang 5 Nikmatin Ya udah tua kan Ya Ngapain lagi Ibadahnya Dekat Hotelnya enak Makannya Juga Bu asal mau perutnya ya pokoknya apa aja ada ya kalau bintang lima enak Alhamdulillah ya karena itu mudah-mudahan bu ya insyaallah mudah-mudahan kita berjumpa lagi pada kesempatan yang akan datang mohon maaf atas segala kekurangannya hadanallah wa'akum ajmain sumasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh